Terima kasih. Terima kasih. Dan dari mulai pukul 10 tadi pagi, dan maraton dilaksanakan pemeriksaan terhadap saksi, dan tim penyedik berkesimpulan meningkatkan saksi JS menjadi tersangka. Tersangka JS ini adalah selaku Direktur PT Jakarta Emitted Investor Relationship. Selaku pihak swasta, yang terus serta bersama-sama melakukan tindak bidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri Persero. Dan tersangka ditetapkan berdasarkan surat peninta pendetapan tersangka dengan nomor print 09-FD.2-02-2021, hari ini tanggal 15 Februari 2021. Dan selaku pihak swasta, yang terus serta secara bersama-sama melakukan tindak bidana pencucian uang. Jadi, bersangka ini bersangka ini bersangka pertama yang bersangkakan nanti dalam perangkat dalam tindak bidana pencucian uang. Yang berasal dari tindak bidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asabri Persero. Dan bersangka ditetapkan dengan sebagai pendetapan bersangka TPPU-nya, nomor print 01-FD.2-02-2021 tanggal 15 Februari 2021. Untuk rekan-rekan ketahui sekalian, kasus posisi singkatnya, bahwa pada sekitar tahun 2013 sampai dengan 2019, bagaimana sudah disampaikan, saudara PT telah bersepakat bersama-sama dengan pesangka JS untuk mengatur jual beli atau ready transaksi saham milik persangka BT kepada PT Asabri Persero dengan cara menyiapkan nomine dan membukakan akun nomine di perusahaan sekuritas dan menunjuk juga perusahaan-perusahaan sekuritas. Selanjutnya, pesangka JS melaksanakan instruksi dari pesangka BT untuk penetapan harga dan transaksi jual dan beli saham pada akun rekening dana nasabah atau FDN nomine, baik pada transaksi direct maupun reksadana yang kemudian dibeli oleh PT Asabri sebagai hasil manipulasi harga. Kemudian tersangka JS menampung dana hasil keuntungan investasi dari PT Asabri pada nomor rekening atas nama beberapa staf saham saudara PT. Untuk selanjutnya, melakukan transaksi keluar masuk dana untuk kepentingan pribadi dengan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dan membelanjakan uang hasil tindak pidana polusi serta perbuatan lain yang termasuk dalam skema tindak pidana pencucian uang. Untuk rekan-rekan ketahui, tim penyidik juga telah menemukan beberapa alat bukti berupa telah melakukan pemeriksaan saksu-saksu sebanyak 35 orang. Kemudian telah melakukan penyitaan barang bukti berupa alat bukti surat atau dokumen dan telah memperoleh penetapan penyitaan dari pengadilan pidana polusi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat. Saat ini baru kita lihat bahwa tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan 6 Maret 2021 penahanan ini di hutan kelas 1 Cipinang, cabang hutan KPK. Pasal yang disangkakan sebagai alat 4, pasal 2 dari Undang-Undang Pemerintasan Tidak Pindana Pencucian Uang Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!